Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya Mbah Habarakan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kalimantan Selatan menggelar refleksi akhir tahun dengan mengangkat tema sinergitas pencegahan radikalisme wanterorisme dengan menghadirkan badan kesatuan bangsa Puan Politik Kalimantan Selatan di Hotel Redita Jalan Pasar Pagi Bajar Masin Tengah Jalan Kemarian Jumat 15 Desember 2023 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kalimantan Selatan menggelar refleksi akhir tahun dengan mengangkat tema sinergitas pencegahan radikalisme wanterorisme dengan menghadirkan badan kesatuan bangsa wanpolitik Kalimantan Selatan di Hotel Redita Jalan Pasar Pagi Bajar Masin Tengah Jalan Kemarian Jumat 15 Desember 2023 Ketua FKPT Kalimantan Selatan Alian Sama Hadi Wetakuni Prima TV membedahkan program yang telah dicanangkan untuk tahun 2024 adalah melanjutkan kegiatan yang sudah ada yaitu lebih intens menyasar kepada generasi muda wanbabinian serta lebih intens lagi melaksanakan roadshow wan sosialisasi pencegahan radikal wanterorisme ke pemerintah Kabupaten Wan Kota Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan, Ormas, Komunitas-Komunitas, Tokoh-tokoh Pemuda, Tokoh Warga, Wan Tokoh Babinian Menurut Alian Sama Hadi, menjelang pemilu perlu mencari perhatian adalah potensi radikal karena banyaknya informasi hoak wanpolitik identitas sehingga harus peka wan memerlukan solidaritas kebersamaan termasuk dengan aparat keamanan wan tokoh-tokoh warga Menjelang pemilu ini juga perlu kita perhatikan potensi radikal di masa pemilu ini adanya peribaran, disinformasi, hoaks itu kan kemudian juga politik identitas kemudian juga aksi teror ini kan bisa saja terjadi ya karena agenda nasional ini ya bisa saja sih munculkan nanti bisa melakukan dua hari mungkin di hari 14 atau 2 hari itu mungkin yang jadi atensi kita jadi kepekaan kita, kemudian kita kemudian soliditas kita perusamaan kita semua aparat keamanan tokoh-tokoh masyarakat dan semua ya semacam strategi pentahil yang kita mainkan strategi multi pihak melibatkan semua pemerintah akademisi pelaku dunia usaha dan tokoh-tokoh masyarakat Kasup Kewas Padan Dini Wan Kerjasama Intelijen Kes Bangpol Kalimantan Selatan Ap Reja Rahman memadakan akan selalu mendukung kegiatan forum koordinasi pencegahan terorisme Kalimantan Selatan serta berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara di daerah Wan Komunitas Intelijen Daerah dalam rangka pencegahan radikalisme Wan Terorisme kita akan selalu mendukung dari seluruh kegiatan dari FKPT sendiri kita selalu koordinasi dengan terutama BIN di daerah dan Intelijen kita ada Kominda nanti kita akan terus koordinasi tiap bulannya dan terus akan melaksanakan koordinasi dalam rangka penjagaan radikalisme dan terorisme selamat menikmati